Hei ho pop gengs! Mobil, denger barang yang satu ini apa sih yang langsung terlintas di benda kamu? Barang mewah, kendaraan mahal, atau penyebab kemacetan? Apapun yang kamu pikirkan, tentunya mobil udah jadi salah satu dari sekian banyak impian orang-orang saat ini. Karena katanya sih, kalau udah punya mobil, bakal terlihat sukses di mata orang-orang. Dari yang paling utama nih, dapat first impression yang top marko top di depan calon mertua, ya nggak sih? Nah, jadi wajar dong kalau banyak orang yang menginginkan kendaraan roda empat ini. Tapi siapa sangka, ada lho mobil murah plus kece yang nggak laku di pasaran. Penasaran mobil apa aja yang nggak laku ini? Nggak pake lama, ini dia mobil paling nggak laku di pasaran padahal murah dan keren. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Doftar Populer. Kia Morning Kita awali video ini dengan mobil mungil dari Kia, di mana bodinya itu ramping, harga pun cukup murah di kisaran 120 jutaan. Emang pernah dianggap sebagai mobil impian baru keluarga Indonesia? Tapi sayangnya, itu cuma anggapan dari pihak Kia doang. Karena mobil ini cuma bertahan setahun di Indonesia dan harus gulung tikar, karena kalah telak dari raksasa asal Jepang, Toyota. Bayangin dah tuh, udah murah, cakep, tapi nggak ada yang beli. Ya, untungnya mobil ini laris manis di Vietnam, dengan penjualan lebih dari 23.000 unit. Ya, setidaknya itu bisa jadi angin segar, dan pasar yang mantap buat mobil asal Corsel ini selanjutnya. Nisan Murano Mobil SUV memang jadi primadona di Indonesia karena berbagai kelebihannya. Mulai dari bagasi luas, desain modern, kapasitas yang lebih luas, dan yang paling terpenting adalah ketangguhan SUV yang bisa digunakan di segala medan. Ya, pantas aja sih kalau mobil ini jadi primadona di Indonesia. Tapi sayangnya, ada nih, mobil jenis SUV yang nggak laku di Indonesia. Mobil Nissan Murano ini. Meskipun punya tampilan yang ganteng dan harga di bawah SUV lainnya, nggak membuatnya sukses di pasaran Indonesia, po, gengs. Bahkan di tahun 2004 kelas, mobil ini nggak terjual satu unit pun. Bayangin deh tuh, betapa stresnya pembuat mobil ini. Mazda VX1 Pasar mobil Indonesia memang masih dikuasai oleh perusahaan otomotif asal Jepang seperti mobil-mobil keluaran Mazda. Bahkan di tahun 2018 kemarin, penjualan Mazda terus melejit hingga menyentuh angka penjualan 5.244 unit. Sayangnya, prestasi ini cuma untuk beberapa varian mobil Mazda doang, seperti SUV CX-5, Mazda 2, Mazda CX-3, dan Bionte Skyactiv. Untuk beberapa mobil Mazda lainnya, malah terpuruk di pasaran Indonesia seperti Mazda VX1 ini. Ya, meskipun mobil yang satu ini kelihatan keceh dan menjalankan promosi besar-besaran di awal perilisannya. Tapi, mobil ini harus ngadapin mimpi buruk karena nggak terjual sampai 100 unit dalam setahun. Nah, karena penjualan yang nggak total ini, Mazda pun menghentikan produk mobil ini. Toyota Andapun Ngomongin pasar mobil Indonesia pasti nggak bakal lengkap kalau nggak ngomongin Toyota ini. Secara Toyota emang udah jadi raja di pasar mobil Indonesia. Bayangin aja nih, dari Januari sampai Oktober 2019 kemarin, penjualan mobil Toyota itu mencapai 268 ribu unit. Banyak banget kan? Tapi nggak semua mobil Toyota sukses nih di pasaran. Contohnya, Toyota Navuan ini. Saat peluncurannya, Toyota Navuan diharapkan bisa jadi raja multi-purpose vehicle di Indonesia. Tapi, harapan tinggal harapan. MVP ini malah gagal total dengan penjualannya yang nggak sesuai ekspektasi dari pihak Toyota. Suzuki Selerio Sama dengan Toyota, nasib Suzuki juga nggak baik-baik amat di pasar mobil Indonesia. Apalagi dengan kegagalan dari Suzuki Selerio ini nih. Sebuah mobil keluarga yang dirancang untuk penggunaan dalam kota ini seharusnya jadi primadona nih untuk orang Indonesia yang harus macet-macetan di jalan padat seperti Jakarta. Sayangnya, performa dan harga yang ditawarkan mobil ini kalah saing dengan mobil sejenisnya. Jadi, wajar aja kalau mobil ini harus menjadi karya gagal dari Suzuki kali ini. Sabar ya! Nah, itulah tadi mobil-mobil kece yang nggak laku di pasaran Indonesia versi daftar populer. Kalau kamu gimana? Ada nggak sih mobil lain yang gagal di pasar Indonesia selain mobil-mobil tadi? Sebutin di kolom komentar ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini! Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGengs! Semoga sudah nonton and bye!